Al-Waktu yad'u muslihan wa mujadidhan Farnu binadhrin tahirin wa janani Entahlah saya tidak tahu kapan Imam Mahdi akan datang, apakah dua tahun, seratus tahun, atau seribu tahun lagi? Hanya Allah yang mengetahui. Namun kondisi saat ini sudah semikian rupa sehingga jika seandainya Imam Mahdi datang dan mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai reaksinya banyak sekali orang muslim yang akan menolaknya dan mengatakan bahwa kamu bukanlah Imam Mahdi. Imam Ibn Arabi bersabda bahwa yang akan menjadi musuh dan penentang terbesar bagi Imam Mahdi adalah para tokoh agama. Hazret Mujadid Al-Thani also mentioned this by way of prophecy that the Latter-day Messiah would be rejected and people would think that he is going against the Quran in a hadith. This was also said by Nawab Siddiq Hassan Khan Sahib and such narrations are also present in the books of the Shia. Pada awalnya, orang-orang akan menganggap Imam Mahdi ini palsu dan mereka akan berusaha untuk membunuhnya. Namun setelah datang kebenaran pun, mereka tetap menolak agama yang benar. Alasannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, setelah Islam datang, pertentangan yang terjadi di antara Yahudi dan Nasrani sebabkan oleh bagian bayinahum, yakni disebabkan oleh kedengkian di antara mereka. Kedengkian ini begitu buruknya, sehingga meskipun ada seorang Nabi, namun tetap saja manusia tidak memahaminya. Coba jawab oleh Anda, ketika para Nabi datang pada zaman dahulu, siapa yang terdepan dalam menentang para Nabi yang menjadi musuh utama para Nabi adalah para tokoh pembesar dan ulama pada masa itu, bukan masyarakat awam. Dalam Bukhari Muslim, kita dapat mengetahui bagaimana isi percakapan antara Abu Sufyan dan Kaisar Roma. Kaisar bertanya, siapa yang mengimani Nabi itu, yakni Rasulullah? Dijawab oleh Abu Sufyan, yang beriman kepadanya adalah orang-orang miskin. Lebih kurang itu, kan? Karena orang-orang miskin saat itu tengah tertindas, dan kedatangan seorang Nabi memberikan satu harapan kepada mereka, semoga saja dapat memberikan keadilan. Adapun orang-orang kaya pada masa itu mendambakan kursinya, dengan datangnya Nabi, kekuasaan dan popularitas mereka menjadi terancam. Untuk itu, mereka memusuhi para Nabi. Selain para pembesar, ulamanya juga. Siapa yang menentang Nabi Isa AS? Ulama Yahudi, kan? Ketika Nabi Isa pergi ke Baitul Maqdis di Yerusalem untuk menyeru kepada Tauhid, siapa yang menentang beliau saat itu? Ulama Yahudi, kan? Begitu jahatnya ulama, sehingga Nabi pun mereka lawan. Ini adalah poin yang harus dicatat. Begitu buruknya mereka, sehingga sekalipun seorang Nabi menasihati mereka, mereka tetap tidak akan mau menuruti. Malah berbalik menghina Nabinya. Siapa yang mengusuhi Nabi kita? Salallahu alaihi wa sallam di Madinah. Pada awalnya Yahudi, kabilah Aus dan Khajraj selalu mengatakan bahwa jika Nabi itu datang, kita akan bersama-sama membunuhnya, sehingga kita akan menguasai dunia. Ketika Rasulullah datang, orang-orang Yahudi itu menentangnya. Ulama Yahudi, kan? Kenapa? Mereka mengatakan bahwa Muhammad ini kan anak kemarin sore. Sekarang berani-beraninya mau menasihati kami. Rasulullah saat itu bagaikan anak kecil bagi mereka, kan? Para ulama Yahudi yang sudah berumur 70-80 tahun dan berjanggut putih panjang, sedangkan Rasulullah saat itu masih berumur 50 tahun dan janggutnya masih berwarna hitam. Sehingga masyarakat awam berpikir, bagaimana mungkin sesepuh kita keliru dibandingkan dengan anak muda ini. Alhasil, para ulama pun tampil untuk menentang para Nabi. Begitu pula, jika ada orang yang mendakwakan Nabi pada masa ini, ulamalah yang terdepan untuk menentangnya. Asyadu Allah ilaha Allah ilaha 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 illallah waishhadu Allah ilaha 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 illallah Alhamdulillah yang mengatakan jangan membaca Al-Quran dan hadis secara langsung. Karena dengan begitu akan membuat kamu tersesat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwa dongeng yang selalu mereka ceritakan sebetulnya tidak ada dalam Al-Quran.